Intro Sebanyak 25 unit rumah toko di kota Sinabang Ludes dilalap si jago merah minggu dini hari. Meski tidak ada korban jiwa, namun tidak ada barang yang bisa diselamatkan oleh warga. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Kebakaran terjadi di kawasan Simpang 5 kota Sinabang. Saksi mata menyebutkan kebakaran terjadi pukul 2 dini hari lebih. Warga yang tengah terlelap tidur dikejutkan dengan teriakan orang-orang di pinggir jalan dan meneriakan kebakaran. Sontak warga pun berlarian meninggalkan rumah mereka tanpa bisa menyelamatkan barang-barang milik mereka. Api dengan cepat menjalar ke ruko-ruko yang berkonstruksi semipermanen tersebut. Kasih logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simelu, Renita, mengatakan kebakaran yang terjadi pada dini hari tersebut tidak memakan korban jiwa. Namun, sebanyak 25 unit rumah toko hangus terbakar. BPBD pun menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 15 personil gabungan. Penyebabnya kemungkinan dari tekanan tinggi. Bapak jiwa nggak ada. Masyarakat yang berhubungan 150 bulan. Kamu kan kita kerakan 14. 15 orang 6 jam, kagana 7 orang, terus 1 orang. Maksudnya mobilnya berapa? Mobilnya 5. 5 ya? Api bisa dibadarkan berapa? Pukul 5.30. Kapolsek Simelu Timur, Ibtu D. Aritonang, mengatakan pada malam itu petugas kepolisian sektor Simelu Timur sedang melakukan patroli. Kemudian petugas melihat ada asap. Dengan curiga, petugas pun menghampiri sumber asap. Petugas pun melihat api yang mulai membesar dan melaporkan hal ini ke petugas pemadam kebakaran. Sumber api belum tahu kita dari mana. Yang jelas, unit RCRC sekarang melakukan lidik. Kepolisian setempat pun belum mengetahui penyebab terjadinya api. Namun polisi sudah melakukan penyelidikan awal terhadap musibat tersebut. Setelah hampir tiga jam, akhirnya petugas bisa memadamkan nyala api yang berkobar. Pasca kebakaran, pihak BPBD setempat langsung menyiapkan tenda dapur umum dan bantuan logistik masa panik kepada korban kebakaran. Serta menyiapkan sarapan pagi kepada korban. Selain menghanguskan bangunan milik warga, api juga melalap rumah tahanan kota Sinabang. Petugas pun mengungsikan warga binaan sementara ke kantor polres setempat. Belum diketahui pastinya jumlah kerugian material yang diderita warga korban bencana kebakaran tersebut. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.